Video ini disponsori oleh YateknoStore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. HP dengan kemampuan kamera 0.5 ultrawide emang lagi tren banget guys, terutama di kalangan pengguna TikTok. Nah, kalau kalian lagi nyari referensi HP-nya, pas banget karena disini gue udah nyari rekomendasinya yang paling oke dan juga murah terbaik ya guys. B2 HP-nya nanti bisa kalian beli lewat toko gue YateknoStore. Tokonya itu ada di Shopee dan juga di Tokopedia guys, link tokonya ada di deskripsi ya. Oke langsung aja squeecek, 5 HP kamera 0.5x ultrawide murah terbaik versi Yatekno. Buat kalian yang punya budget 2 jutaan, Galaxy A14 bisa jadi pertimbangan lewat fitur kamera 0.5-nya. Dengan ngejepret fitur ultrawide, kalian bisa dapetin pemandangan yang lebih luas ya guys. Jadi cocok banget dah tuh buat kalian yang pengen tampil lebih estetik. Sebagai HP yang Samsung banget, Galaxy A14 pake chipset buatan Fedora sendiri, yaitu Exynos 850 yang udah gacor buat multitasking. Nah, kalau buat gaming nggak bisa yang terlalu berat ya guys. So, buat kalian yang naksir sama Galaxy A14, HP-nya ada di banyak di toko gue YateknoStore. Tokonya ada di Shopee dan juga Tokopedia guys. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Nanti dah kalau gajian Wati beli bang. Emang lu udah kerja? Udah lah enak sekarang Wati kerja di rumah sakit tau. Wih, jadi apaan lu? Jadi tukang parkir sih bang, tapi lama-lama juga nanti Wati naik jabatan jadi dokter, duitnya banyak. Ya, kagak bisa begitu konsepnya lah. Kalau tukang parkir ya kagak bakal bisa jadi dokter, bu. Jukupu setnya jauh bener. Nah, temen kerja Wati aja. Kerja 2 tahun di rumah sakit, jaga kamar jenazah. Sekarang dia jadi jenazahnya. Ya, penting sabar dan tekun bang. Oh, kalau gitu lu, gantiin dia aja tuh jagain kamar jenazah ya. Libet buat gue. Number 4 Rekomendasi hape berikutnya ada Galaxy A345. Jadi guys, hape ini juga support kamera 0,5 ultrawide ya. Untuk hasil fotonya sendiri udah cukup jernih di berbagai situasi. Nih, liat aja sendiri fotonya. Cukup detail kan? Walaupun pake kamera 0,5 ultrawide, tapi hasilnya masih bisa dibilang oke dan bisa di-upload banget ke sosial media kalian. Nah, buat kalian yang demen bikin konten, kamera belakangnya juga mumpuni banget berkat adanya dukungan OIS. Kalau biasanya hape Samsung harga segini punya performa yang biasa aja, Galaxy A34 5G tampil gacor dengan chipset Dimensity 1080 5G. Selebihnya, Samsung juga ngasih layar Super AMOLED 120Hz rating IP67, sidik jari di layar, dan masih banyak lagi. Oke, kalau kesem-sem sama Galaxy A34 5G, hape-nya bisa disikat di Atecno Store. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Masih dari hape Samsung nih, Galaxy A34 5G ternyata jadi hape yang cakep banget buat foto-foto juga ya. Pertama, hape ini punya kamera belakang dengan sensor flagship Sony IMX766. Apalagi Samsung juga ngasih fitur nitrography dan juga OIS guys. Nah, biar ngikutin tren masa kini, kamera belakangnya juga support 0.5 ultrawide yang kece abis ya. Pokoknya yang terbaik deh di kamera 0.5 ultrawidenya, tapi bukan Galaxy A34 yang terbaiknya, melainkan iPhone 14 Pro Max. Nah, untuk urusan performanya, chipsetnya dia ngandelin Exynos 1380 yang terkenal hemat daya. Kalau naksir sama Galaxy A54 5G, kalian bisa pilih varian 8x128GB ataupun 8x256GB. Untuk slot microSD-nya masih ready ya guys. Langsung ke toko gue ya, Tekno Store aja. Kalau naksir sama Galaxy A54 5G. Terima kasih telah menonton! Nomor 2 iPhone 11 juga punya kemampuan ngejepret 0.5 pada kamera belakangnya. Dengan hasil foto yang estetik dan jernih, iPhone 11 juga nawarin rekaman video yang stabil kayak pake gimbal. Dengan harga jual yang udah turun berjuta-juta, hape dengan chipset Apple A13 Bionic ini masih bersaing soal performanya. Karena dikemas dengan build quality jempolan, Apple juga ngasih rating IP68 ya guys. Fungsinya biar hape ini tahan air 2 meter selama 30 menit. Well, untuk spek singkat dan harga iPhone 11 ada di detaian berikut. Kalau minat sama HP-nya, langsung cus ke toko gue ya, Tekno Store aja. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai HP kelas atas, Galaxy S21 FE 5G punya banyak fitur kamera menarik. Mulai dari dual view video, 30x space zoom, dan yang terpenting ada fitur 0.5 ultrawide-nya juga. Lanjut ngebahas dapur pacunya, hape ini diotaki dengan chipset Exynos 2100 yang udah support jaringan 5G. Dengan harga jual 7 jutaan, kalian udah bisa dapetin varian memori 8x256GB ya guys. FYI, varian memori tertingginya itu dulunya dijual seharga 10 juta ya guys. Gokil kan turunnya sampai 3 jutaan tuh. Karena ini hape Samsung yang bukan kaleng-kaleng, Samsung mengemas framenya dengan bahan aluminium. FYI juga, hape Samsung ini udah tahan air dan juga debu ya guys. Oke, kalau serak sama Galaxy S21 FE 5G, hape-nya ada di banyak di Tekno Store. Link-nya ada di deskripsi tuh. Link-nya ada di deskripsi tuh. Well guys, gak kerasan nih kalau udah mantengin videonya sampai habis. Kalau mau check out salah satunya, biar dapetin harga yang murah, meriah, garansi resmi Indonesia, dan aman untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Langsung aja check out lewat toko Goya Tekno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya guys. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax